Apakah SEO itu bisa menambah yang namanya subscriber? Jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak. So, jangan skip videonya sampai selesai. Kotaro Creative Hai everybody, saya Wawan Kotaro dan di video kali ini kita bakal membahas tentang SEO. Sebelum kalian melakukan yang namanya SEO untuk channel Youtube kalian, kalian harus ngerti dulu apa itu SEO. Karena banyak sekali Youtuber pemula yang memakai SEO tapi tidak paham fungsi dari SEO. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak jadi Youtuber abal-abal tapi kalian jadi Youtuber runner. Oke, sekarang kita cari apa sebenarnya SEO. SEO adalah... Di sini ada apa yang dimaksud dengan SEO dan ini merupakan yang ditanyakan orang-orang di internet. Dan diambil dari developers.google.com jadi valid ya. SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimation. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengoptimalan mesin telusur atau Search Engine Optimizer. Penggunaan SEO adalah keputusan besar untuk dapat meningkatkan peringkat situs Anda dan menghemat waktu tapi juga berisiko terhadap situs dan reputasi. Ingat itu. Yang dimaksud situs adalah website. Jadi channel Youtube kita itu juga berada di website yaitu di www.youtube.com. Jadi SEO itu akan bekerja merekomendasikan video-video yang sudah dioptimasi dengan cara SEO dengan cara ketika penonton mengetikan sesuatu di mesin penelusuran. Everybody. Oke, sekarang kita coba mengetikan sesuatu dan ini saya berperan sebagai penonton. Jadi penonton sedang membutuhkan sesuatu dan akan direkomendasikan video-video yang sudah dioptimasi dengan SEO. Search Engine Optimation. Coba kita ketikan salah satu kata ya. Kata kunci Youtube Short. Nah, ketika kita mengetikan kata kunci Youtube Short, dari sini akan direkomendasi video-video yang sudah dioptimasi dengan SEO. Dan salah satunya di video kita, ini adalah bagaimana caranya untuk mencari kata kunci judul di Youtube Short. Dan akhirnya ada di peringkat pertama, everybody. Jadi buat kalian yang pengen video kalian ada di peringkat pertama, ketika penonton sedang mengetikan salah satu kata kunci atau keyword untuk apa yang mereka inginkan. Sehingga algoritma Youtube akan segera untuk merekomendasikan video kalian yang sudah dioptimasi dengan SEO karena relevan dengan pencarian dari penonton. Bang, bang, tapi sudah di SEO, sudah dioptimasi. Mulai dari judul, deskripsi, tag, thumbnail, udah maksimal. Tapi ternyata masih aja sepi penontonnya. Sebenarnya ada yang lebih dari SEO, everybody. Oke, kita buka sekarang. Yang lebih dari SEO adalah retensi penonton. Semaksimal apapun SEO dari video kalian, tapi kalau misalnya retensi penonton rendah, dari sini algoritma akan berhenti untuk mempromosikan atau merekomendasikan video kalian ke penonton-penonton yang relevan dengan kata kunci tertentu. Oke, kita buka salah satu video analitik dari salah satu video yang sudah kita upload dan dengan retensi penonton yang sangat-sangat besar, everybody. Oke, video ini berjudul cara menambah viewer Youtube disampaikan langsung sama bos Youtube VP of Engineering Mr. Christos. Bagaimana video ini terus direkomendasikan, bagaimana video ini langsung viral, bagaimana sampai detik ini video ini terus dipromosikan, direkomendasikan sama Youtube. Ini rahasianya. Yang pertama tentunya SEO, Search Engine Optimation. SEO sudah maksimal, tapi ternyata setelah ditemukan apakah penonton ngeklik, apakah penonton tidak. Itu yang pertama. Dan itu bergantung dengan thumbnail, everybody. Yang disebut dengan CTR, rasio klik tayang dari tayangan, everybody. Yang dimaksud disini adalah ketika kita membuat sebuah thumbnail, apakah thumbnail itu banyak yang ngeklik atau tidak. Tergantung bagaimana caranya kalian membuat thumbnail dengan fungsi-fungsi tertentu, dengan cara-cara tertentu, strategi tertentu supaya penonton ngeklik video kalian. Itu yang pertama. Dan di video ini ada 6,5% everybody. Jadi kalau kita berbicara thumbnail itu bagus atau tidak, minimal 5%. Jangan sampai di bawah 5%. Kalau di bawah 5%, kemungkinan besar video kalian tidak direkomendasikan lagi, everybody. Ketika video kalian sudah ditemukan karena thumbnail kalian, kita harus tahu kira-kira penonton menemukannya di mana. 82% fitur jelajah, everybody. Dan penelusuran YouTube hanya 3,1%. SEO, Search Engine Optimation, hanya 3,1%. Tapi videonya viral. Tapi videonya banyak direkomendasikan. Berarti video ini tidak maksimal dalam hal pencarian, everybody. Tidak banyak orang yang mencari dan tidak banyak orang yang mengetikan kata kunci cara menambah viewer YouTube, everybody. Dan sebenarnya kalian harus paham, ada yang lebih maksimal dari SEO, everybody. Yaitu retensi penonton. Nah, di retensi penonton ini bagaimana caranya kita membuat struktur sebuah konten dari awal sampai akhir, supaya penonton kita bertahan, supaya penonton kita nyaman dengan video kita. Dan akhirnya nonton sampai selesai. Dan itu adalah kunci utama untuk meningkatkan video kalian, bukan hanya SEO. Jadi kalau misalnya kalian masih mengeluh, Bang, kenapa video saya sudah dimaksimalkan, sudah di SEO secara maksimal, tapi ternyata penontonnya masih dikit, itu karena retensi penonton. Karena video kalian jelek menurut penonton kalian. Kenapa bisa dibilang jelek? Karena penonton kalian jenuh, tidak nonton sampai selesai. Baru 1 menit, sudah skip. Baru 2 menit, sudah skip. So, solusinya adalah tingkatkan yang namanya retensi penonton. Pertahankan penonton. Jangan kasih celah penonton untuk jenuh. Ikat mereka dengan konten kita sampai selesai nonton, everybody. Dan persentase penayangan rata-rata 39,1% everybody. Saran dari saya, jangan sampai retensi penonton di bawah 30% atau bahkan di bawah 20%. Nah, itu menunjukkan bahwasannya banyak sekali penonton yang jenuh, yang tidak menyukai konten kalian. Karena banyak bengongnya, karena banyak jeda, karena terlalu bertele-tele everybody. So, harus dievaluasi dan harus dirubah kontennya. Jadi kesimpulannya, ketika kalian tidak bisa SEO, SEO kalian tidak maksimal, it's okay. Asalkan kalian bisa memuaskan penonton dengan video kalian. Bagaimana caranya penonton bertahan dari awal sampai selesai. Tentunya dengan strategi-strategi yang sudah pernah kita sampaikan, bagaimana caranya meningkatkan retensi penonton. Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan retensi penonton? Kalian bisa saksikan videonya langsung di sini. Jangan lupa belajar, karena hidup untuk belajar. Dan tidak ada youtuber yang gagal, yang ada adalah youtuber berhenti upload. Bye.